Saudara jalan maut di kawasan Batu Jomba di desa Luat Lombang, kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memprihatinkan. Jalan nasional ini selalu menyebabkan mobil terbalik. Kondisi jalan yang memprihatinkan membuat warga di Tapanuli Selatan resah. Jalan lintas di desa Luat Lombang, kecamatan Sipirok ini tak jarang membuat mobil terbalik karena kondisi jalan yang rusak parah. Di dalam video rekaman warga ini terlihat satu unit truk tak mampu menanjak dan kembali mundur, akhirnya terbalik. Setiap kendaraan yang melintas di kawasan ini cukup sulit dan harus bersusah payah untuk melintas. Pengendara mengaku khawatir jika melintas di lokasi ini. Sementara Direktur Lalu Lintas Pol dan Sumatera Utara, Kombes Pol Muji Edianto mengatakan, sedikitnya 500 kendaraan melintasi wilayah ini setiap harinya. Kondisi kerusakan ini terjadi akibat jalur artesis dan patahan aktif. Dan perlu kami informasikan bahwa hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional bekerja sama dengan akibat peneliti dan para peneliti-peneliti berkait dengan masalah jalan. Menyebutkan bahwa di bawah jalan ini berdapat saluran artesis air. Yang kedua ada sesak, patahan. Hingga kini pemerintah melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional masih melakukan perbaikan dan rencananya akan membuat jalan baru guna mempermudah pengemudi. Tim Liputan, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.